Kenaikan harga daging ayam potong jenis broiler di pasaran saat ini terus mengalami lonjakan drastis. Pada sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kelungkung, Bali, harga daging ayam mencapai Rp45.000 untuk bagian paha dan Rp50.000 untuk bagian dada ayam. Menurut sejumlah pedagang, harga ini jauh dari harga normalnya Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram. Bahkan kenaikan terjadi cukup lama dan hingga saat ini belum terjadi penurunan. Sejak tiga hari terakhir, pedagang ayam potong juga kesulitan mendapatkan pasokan dari peternak. Habis kuningan itu naiknya, lolongan-golongannya belum naik. Berarti mentok sampai segitu ya? Ya. Nggak pernah turun lagi? Nggak, masih segitu harganya. Penjualan gimana? Sedikit motong, nggak ngurangin sekarang. Ngurangin? Ya. Karena harga itu ya? Ya. Sementara penjual ayam hidup di pasar galiran Kelungkung juga mengalami hal serupa. Harga ayam potong hidup biasanya di kisaran Rp22.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Biasanya kan Rp26.000 makin Rp27.500. Rp27.500. Ada Rp28.000 per kilogram. Per kilogram. Paketkan dari penumpul gimana? Yang sekarang terbatas? Terbatas ya. Biasanya nyari ayam 100, kapan 50. Di samping harga yang melambung, pasokan ayam hidup kini juga tidak ada dari peternak karena kendala cuaca yang mengakibatkan banyak peternak merupakan Budi Krista, Kompas TV, Kelungkung, Bali.